Halo rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan-perkembangan p-network yang terbaru lagi ya Oke rakan-rakan jangan terlepas dari informasi open-minded, open-open-minded ya, belakangan ini yang sangat viral di seluruh dunia, disini saya akan mencoba merangkum sebuah informasi yang bisa dikatakan valid ya, yaitu dari sumber p-news media, dan p-news media memang selalu memberitakan informasi yang berkaitan dengan core team ya jadi disini bisa dipastikan informasinya adalah valid ya rakan-rakan, nah disini untuk p-news media juga diikuti oleh 460 ribu pengikut di seluruh dunia ya dan memberitakan bermacam-macam informasi tentang p-network, tentang perkembangan proyek p-network itu sendiri, baik dalam masalah KJC dan lain-lain ya disini saya akan mencoba untuk merangkum beberapa informasi yang ada dalam p-news media ini ya rakan-rakan, dan disini informasinya bersifat internasional terdesentralisasi ya rakan-rakan juga bisa ikut mengaksesnya dan bisa memberikan tanggapannya ya kemudian disini dikutip dalam waktu 27 menit yang lalu ya, ketika video ini dibuat, yang mana disini informasinya berita terkini pertukaran cryptocurrency hobi global, mengusulkan untuk meluncurkan p-network ya mengatakan bahwa begitu pi secara resmi membuka mynet, ia akan meninjau pi segera mungkin ya oke rakan-rakan disini menyambung demi informasi, informasi demi informasi yang sudah saya utarakan sebelumnya ya yang mana disitu sebelumnya saya sudah membahas tentang pi bar termol yang juga memberitakan tentang hobi global ini ya yang mana disini juga kalau menurut dari pada p-news media disini hobi global, hobi global mengusulkan untuk p-network agar bisa segera melaunchingkan open mynet ya dan ketika sudah membuka open mynet, maka hobi global secara resmi akan meninjau harga pi segera mungkin ya rakan-rakan jadi disini sinyal ya bahwa untuk cryptocurrency, pay network itu sudah dinantikan dan disambut ya dalam hobi exchange ini ya rakan-rakan saya rasa disini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya dan disini ada semacam screenshot tentang announcement ya nah ini adalah berita yang lebih lengkap dari hobi rakan-rakan dalam bentuk balta inggris kemudian disini juga cukup mantap dan cukup menarik sekali ya dan disini sebelumnya sudah pernah saya bahas ya rakan-rakan yang mana disini cukup mantap ya jadi inti daripada hobi disini adalah ketika pi network benar-benar melangsungkan fase open mynetnya ya dan juga hobi global mengusulkan agar pi network juga segera melaunchingkan fase open mynetnya ya kemudian setelah resmi hobi global akan meninjau harga berapa satu koin pi di dalam exchange mereka ya nah ini adalah informasi yang cukup resmi dan cukup mantap dari hobi global kemudian beberapa waktu yang lalu sempat beri darah kabar tentang jen penggezao yang juga ikut membahas tentang utilitas pi network ya dan kabarnya binance juga mempersetapkan dana ya ketika benar-benar pi network listing di binance ya rakan-rakan jadi disini walaupun belum listing pi network sudah disambut oleh beberapa exchange ya nah ini sangat mantap dan sangat luar biasa ya rakan-rakan meskipun yang kaji sih masih belum sempurna ya belum mencapai 80% dan menurut sumber informasi ya katanya ya rakan-rakan nah menurut sumber informasi dari core team ketika sudah memasuki 80% yang kaji sih itu sudah matang dan siap dibuka untuk open mynet tapi sampai saat ini masih sekitar 5% ya kalau kita lihat dalam saldo di mynetnya kemudian untuk yang loros kaji sih sekitar 11% ya ini masih agak jauh ya rakan-rakan yang mana disini untuk kaji sih terus ditingkatkan ya dan terus banyak sekali validator yang memvalidasi dalam masalah kaji sih oke kemudian disini juga disebutkan ya rakan-rakan melalui pain news media lagi ya nah disini memberitakan informasi tentang pain network lagi jaringan P dibangun di atas nilai-nilai kunci seperti berikut ini ya adanya aksesibilitas kemudian utilitas yang nyata ya jadi disini pain network itu nyata ya rakan-rakan jadi disini periksa postingan di bawah ini ya ada ad suara model suara model merupakan salah satu core team pain network ya dan nantikan tahun 2023 dan disini kalau kita lihat ya rakan-rakan nah disini ada keterangan yang menyebutkan atau memberitakan semacam screenshot tentang daripada suara model ya dan suara model disini sangat mantap ya adalah core team daripada pain network oke rakan-rakan ya disini saya rasa saya harus membuka daripada suara model disini ya dan saya akan mengikutinya ya dalam twitter dan disini suara model nah ini adalah P core team community director ya dan disini resmi ya rakan-rakan disini keterangannya P core team ya core team ya ini sangat jelas gandas dan memberitakan bermacam informasi jadi disini suara model merupakan core team resmi daripada pain network ya dan memberitakan berbagai macam informasi-informasi terkait dengan projek pain network ya nah disini beliau juga cukup aktif ya rakan-rakan dalam media sosial twitter ya nah ini cukup menarik sekali untuk kita bahas tentang sosok daripada suara model ini oke rakan-rakan disini saya mencoba untuk kembali dalam pain news media yang memberitakan tentang screenshot daripada suara model disini ya dan langsung saja kita terjemahkan dan kita bahas secara bersama-sama disini ada keterangan suara model direktur komunikasi komunitas pengguna atau pengembang blockchain ya kemudian disini berikut adalah ikhtisar yang sangat baik tentang tahun 2022 di bidang teknologi dari seluruh dunia dan itu termasuk caratan tentang kontribusi jaringan Pi ke dunia korepto currency jaringan Pi diluncurkan pada 14 Maret 2019 ingin membuat teknologi blockchain dapat diakses oleh orang awam yang sangat jelas sekali ya rekan-rekan jadi orang awam juga bisa mengakses dunia blockchain melalui cryptocurrency pilot work itu sendiri ya mereka telah menjangkau 230 negara dan wilayah rumah bagi 93% populasi global ini benar-benar dos dan dos ya mantap sekali jangkauan daripada cryptocurrency Pi Network itu sendiri jaringan dibangun di atas nilai-nilai kunci seperti aksesibilitas dan utilitas yang nyata ya dan nantikan kejutan tahun 2023 jadi disini informasinya resmi dari core team ya yaitu suara model rekan-rekan yang memberitakan tentang seputar perkembangan Pi Network ya yang sudah menjangkau 230 negara kemudian disini bisa dijangkau atau diakses oleh orang-orang yang awam sekalipun ya nah ini saya rasa cukup mantap dan ada kejutan apa pada tahun 2023 ya dan disini kita setai tune ya rekan-rekan kita nantikan saja ya semoga ada informasi yang cukup signifikan pada tahun 2023 jadi disini informasinya bisa dikatakan resmi dan valid ya oke rekan-rekan dan disini saya mencoba ke informasi berikutnya ya masih dalam tunjus media disini buka halaman ini dari browser pi anda dan pilih proyek yang anda minati jika anda memiliki utilitas build atau memiliki semacam pembangunan utilitas ya anda dapat mengunggahnya sendiri dan menyukainya melalui komunitas ya jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada semacam event hakatan ya rekan-rekan yang diselenggarakan resmi oleh pihak core team ya nah melalui pi brandstern disini nanti rekan-rekan juga bisa mengakses tentang hakatan ya rekan-rekan dalam pi brandstern di aplikasi pi broker rekan-rekan semuanya nah disini kalau kita lihat dalam screenshot disini ya yang diberitakan oleh pi news media disini ada hakatan kemudian ada legal guncoin from netflix ya ini startup nah ini kemudian juga ada semacam social media network daily daily news update platform ya nah saya rasa disini cukup mantap ya rekan-rekan buka rekan-rekan dan intinya adalah informasi demi informasi sekarang ini ya nah disini dikutip lebih waspada dan lebih mengkedepankan daripada apa yang disampaikan oleh pihak core team secara langsung ya tentang proyek-proyek yang sedang berjalan dan sedang berlangsung dan kita nantikan saja pada tahun 2023 ya katanya akan ada kejutan ada informasi yang disampaikan oleh suara model sebagai core team oke rekan-rekan dan saya selalu mensarankan pertanakan untuk garap proyek yang lainnya garap proyek yang lainnya selain daripada proyek pay network untuk pay network merupakan salah satu yang nomor satu ya untuk proyek kita kemudian disini kita harus menggarap proyek yang lainnya sebagai pundi-pundi aset digital ya sebagai uang beras uang bubur uang kasur atau uang apapun itu dan disini saya akan mencoba untuk membuka aplikasi yang cukup potensial sekali ya dan disini waktunya masih cukup lama ya rekan-rekan nah disini masih dalam waktu yang lama kita masih bisa memaininya jadi sebelum yang rekan-rekan saya sarankan untuk menggarapnya ya nah disini untuk koin eh kemarin pernah saya bahas dan Januari akan listing kemudian untuk BCL ya Bitcoin Legend disitu tanggal 30 sudah terakhir pembayaran KYC dan dikabarkan Januari juga listing dan bisa di withdraw ya jadi disini kesabaran rekan-rekan akan terbayarkan ketika memang koin itu sudah listing dan memiliki harga di bursa kemudian untuk koin card disini ya beberapa waktu lalu pernah saya bahas karena disini proyeknya sangat mantap dan sangat menarik ya ada event buybacknya kemudian disini cara miningnya sama saja ya rekan-rekan nanti rekan-rekan yang belum menggarap bisa saja garap dengan cara kecil klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya rekan-rekan disini saya sangat mantap dan sangat semangat sekali ya kemudian disini yang paling mantap adalah ketika rekan-rekan membuka menu profil rekan-rekan dalam capstar disini kemudian rekan-rekan klik di bagian my chat disini akan muncul rekan-rekan harga daripada jumlah yang sudah rekan-rekan tambah yang sebelum nanti jumlah hasil miningnya akan terus di helping atau terus berkurang ya ketika memasuki 1 juta pengguna nah disini saya sudah mendapatkan sekitar 870 dolar rekan-rekan dalam balance saya ini ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya nah kemudian disini masih ada kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin menggarap padahal pun dengan main solo ya jadi tidak perlu untuk event buybacknya kemudian untuk event buybacknya saya rasa disini rekan-rekan harus mengundang atau mengunduh atau meng-infit ya lebih dari 20 teman ya rekan-rekan agar bisa mengikuti event buybacknya kemudian disini juga ada semacam social media social media yang rekan-rekan bisa ikuti ya untuk informasi demi informasi yang lebih lanjut lagi nah disini dalam menu profile juga ada dalam wallet ya rekan-rekan nanti rekan-rekan juga bisa mengaksesnya ya nah jadi disini dalam wallet dalam untuk USDT ada 400 dolar tadi kalau dalam wallet yang besar ada sekitar 800 dolar dan ini separohnya ya siapa tahu nanti yang disini bisa dicairkan ya rekan-rekan yang pasti kita harus mining ya dan harus memiliki saldo disini masalah pencairan itu sangat mudah ya ketika koin ini sudah memasuki bursa yang ada dan dikabarkan disini miningnya akan sampai kuartal 1 atau kuartal 2 rekan-rekan ya moga masih ada kesempatan ya tinggal digarap saja oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya konten dari saya dan untuk mengenai informasi terupdate tentang coin chat ini akan saya bahas dalam konten saya yang terpisah ya khusus untuk coin chat disini karena disini coin chat merupakan salah satu dari 4 proyek potensial ya ada 6 proyek potensial rekan-rekan salah satunya adalah coin chat kemudian bondek minima dan glim ya glim sebentar lagi akan end rekan-rekan yang belum garap silahkan digarap ya kemudian juga ada gagano di dan minima ya nah itu adalah proyek-proyek yang saya rasa cukup kontensial rekan-rekan jadi disini saya mencoba untuk merangkum informasi dengan informasi proyek-proyek yang memiliki potensi keuntungan listing yang tinggi ya rekan-rekan saya rasa seperti itu ya agar kita bisa menikmati cuan secara bersama-sama saya rasa sekian dan terima kasih selamat menikmati